Itu ada beberapa macam Jadi kalau yang laki-laki berselingkuh itu Lebih sering karena kurang seksnya Kalau perempuan berselingkuh Kurang seksnya masih tahan nih Tapi begitu dia juga gak disayang Ilang tuh Bubar jalan Boleh gak sih kita lagi gak kenal-kenapa Kita gak mood aja itu boleh loh Gak berhubungan seksual Pada saat kita menolak seks Janganlah menolak cinta Jadi misalnya gini Ah gak aku lagi gak mau Gosok balsam Itu belaga sakit Atau di kamar mani lama Nunggu udah tidur Baru keluar Hai guys Selamat datang kembali di Ngobrol Asyik Hari ini bakalan seru banget Ombrol-obrolan aku Pasti kalian pada penasaran mau nonton Karena di depan aku sudah ada Mbak Zoya Amiri Hai Pakar seksolog Bener ya Iya Kebetulan itu yang bunda Aku tuh adalah seksolog klinis perempuan pertama di Indonesia Oh ya Yang lain tuh seksolognya tuh Latar belakangnya dokter gitu Terus gitu laki-laki kebanyakan Didominasi Jadi kalau untuk perempuan gak nyaman Ngomong sama laki-laki kan Terus gitu kadang-kadang kan masih ada perempuan juga Ngerasa agak gak muhrin ya Atau gimana gitu Kalau sama perempuan dia kayak berasa Big sisters gitu ya Kita kayak temenan gitu Jadi lebih nyaman Tapi sebenarnya tugas seks Apa sebutannya Seksolog Seksolog tuh apa sih Mbak? Oke Jadi kalau seksolog klinis kayak saya itu Membantu satu persiapan peranikah Gitu ya misalnya Atau misalnya mau menikah lagi Gitu ya Termasuk juga semua komplikasi yang berhubungan dengan Seks, cinta, dan relationship Oke Kalau misalnya dalam pernikahan kayak Ada orang yang ngerasa Aduh seksless marriage Oh itu banyak Banyak Temen-temen gue tuh kalau curhat tuh ya kan Gitu Jadi seksless marriage Itu apa? Seksless marriage itu apa? Itu adalah Pernikahan yang Hampir jarang berhubungan seks Tapi mereka tetap sama-sama karena Yaudah lah males mau ganti orang Ini kita ngomong yang belum selingkuh dulu ya Kita gak ngomong perselingkuhan dulu Jadi yang Tapi pasti kalau laki mah gak mungkin Gak berhubungan sama istrinya Ada yang gak Dia pasti punya lagi Ada juga yang sebenarnya Kurang-kurang dapat dari suaminya juga Jadi sebelum ngomong perselingkuhan Ada banyak pernikahan yang seksless Tapi berusaha Yaudah lah stay kita gini-gini aja deh Gitu ya Stres ya depresi Ya gak cocok gitu Tapi juga gak selingkuh Nah kalau ngomong yang selingkuh Beda lagi tuh Jadi yang selingkuh itu bisa Jadi mereka tuh Ngerasa kurang lah Mendapatkan Apa Seksnya gitu Di dalam rumah tangga Sehingga mereka mencari lagi Tapi kalau Kalau mau dilihat dari perselingkuhan ya Ini menurut teorinya Temen-Elsson Itu ada beberapa macam Jadi kalau yang laki-laki Berselingkuh itu Lebih sering Karena kurang seksnya Kalau perempuan berselingkuh Kurang seksnya masih tahan nih Udah Gak ada seks Masih bisa Tahan dikit gitu ya Tapi begitu dia juga gak disayang Gak dihargai Gue Ilang Bubar jalan gitu Kayak zaman kerajaan dulu Selirnya banyak Kenapa? Karena memang perempuan Dianggap Kalau makin umur tuh Makin kurang gitu Dalam meladeni laki-laki Makanya punya yang lebih muda Lebih muda Padahal itu mitos Karena perempuan sendiri ya Itu adalah Gini Kita tuh sering diperlakukan Di dunia patriarki ini Bukan sebagai makhluk seksual Perempuan sendiri itu Adalah makhluk yang bisa Multiple orgasme loh Sebenernya lebih mampu Perempuan melayani banyak laki-laki Di mana laki-laki melayani Banyak perempuan Kita bisa serial orgasm Kita juga bisa fake orgasm Oh itu bener Aku salah satu orang Jujur yang Belum pernah tau Yang namanya fake orgasm Tapi aku denger Dari temen-temen aku Karena aku tipe orang yang Ya kalau enggak Enggak mau gitu loh Thank you Karena masih banyak perempuan Yang mikir gini Kan kasihan nanti Harga diri suaminya gini Lebih jatuh harga dirinya suami Kalau diboongin dong Bener kan Nah ini yang harus kita bahas Sebenernya mbak Kalau kita menikah nih Yang wajar itu Nih biar suamiku nonton nih Karena yang tiap hari Yang wajarnya berhubungan tuh Berapa minggu sekali Berapa bulan sekali sih Gini Jadi kalau misalnya itu Bener-bener tergantung sama Negosiasi keduanya Kok ada nego? Ada nego Dan harusnya nego dari awal Jangan waktu awal-awal Tiap hari Udah Iya Tahun 5 Tahun 10 Nah orang tuh suka Enggak lupa untuk Berubahnya itu bersamaan Karena gini Begitu punya anak Gak mungkin lah Kita bisa sama Meskipun senapsu-napsunya Apa kayak dulu Perempuan pasti akan berubah Dan kadang-kadang Laki-laki gak sabaran Iya Boro-boro Nunggu masa nifas Gitu ya Kadang-kadang Udah nih Udah selesai nifasnya Ya ampun Kita di timer loh Iya Kadang-kadang tega Terus gitu Laki-laki juga lupa Bahwa kita juga mengalami Yang namanya baby blues Iya Ada yang kuat sekali Terasa ada yang Ya sosol lah Gak terlalu terasa gitu Tapi baby blues itu kan Berat sekali Buat semua perempuan Dan ada banyak laki-laki Yang tidak merasakan Fase-fase itu Gitu aja Akhirnya jadi Sebenernya yang disebut Sebagai Marital rape Gitu ya Atau perkosaan Amit-amit sih ya Bukannya Saya mau nakutin Perempuan Tapi Ketika udah masuk ke situ Gini Laki itu Sebenernya juga harus Meminta konsen Meminta Persetujuan Yang aku lagi mau nih Gitu Dan kalau gak mau Nego dong Yang aku lagi gak kepengen banget Gini Jangankan lah lagi mens Atau lagi apa ya Lagi sibuk banget Lagi sakit perut Lagi apalah Lagi apalah Boleh gak sih kita Lagi gak kenapa-kenapa Kita gak mood aja Itu boleh loh Gak berhubungan seksual Tapi Ya Pada saat kita menolak seks Janganlah menolak cinta Jadi misalnya gini Ah gak aku lagi gak mau Gosok balsam Itu belah gak sakit Atau di kamar Kamar maini lama Nunggu udah tidur Baru keluar Waduh Chaotik gitu Makanya Saya ganti spiral yang bisa Mens sekarang Karena 6 tahun Aku pake spiral Bener mbak Aku pake spiral yang hormonal Oh iya Jadi aku 6 tahun mbak mens Suamiku tuh bahagia Banget mbak Selama 6 tahun itu Kita capek ya Sekarang saya pake yang Ada mensnya Ada mensnya Dia gini Emang kenapa saya yang dirubah Karena Aku takut aja 6 tahun Tapi memang bukan karena itu sih Faktor yang terberat adalah Aku ngerasa kok 6 tahun gak mens Walaupun aku cocok Tapi aku kayak gak nyaman gitu Makanya aku ganti gitu Tapi balik ke topik tadi mbak Oke Oke dengan tadi kita mungkin komunikasi antara suami dan istri Tapi sewajarnya deh Sewajarnya berhubungan Karena ada temenku yang sampe 2 bulan sekali 3 bulan sekali Dan itu pun harus menciptakan Suasana Mood dan lain-lain gitu Sewajarnya tuh Berapa lama sekali sih Yang wajar gitu Jadi sebenarnya Durasi hubungan seks itu Sebenarnya sekitar 15an menit Itu yang normal Ini durasi 15 menit Jadi Yang penting sih Pemanasnya tepat sasaran Tapi Kurang lebih Kalau usianya mereka Masih antara Range ya Antara 30an tahun Gitu ya Sampai sekitar 50an tahun 55 Itu masih oke lah Seminggu 2 kali atau 3 kali Tapi sekali lagi Selama 2-2 nya juga oke Tapi juga jangan kejar tayang kan Yang Baru 2 kali nih jatahnya Tuh bagi aku kan Berhubungan itu harus ada momen Harus tercipta momen yang enak Iya betul Gak bisa kayak Yuk Kayak orang mau Kayak orang mau Kayak colokan lampu ya On-on-on gitu Bagi aku tuh gak kayak gitu Sebenernya bagi semua perempuan Juga gak kayak begitu Jadi kalau ada teorinya Master and Johnson Gitu ya Itu gairah Sek laki-laki sama perempuan Itu bedanya gini Di awalannya Kalau kebanyakan perempuan itu Sebenernya kayak mesin diesel Panasnya lama Emang kita terberinya seperti itu Gitu ya Bahkan saya yang seksolo juga Ya begitu Pasti mesti Bangun mood Pelan-pelan gitu ya Kan beda sama kayak waktu pertama kali Yuk Cesplung Gitu ya Nah tapi kalau udah Berproses Sudah lebih lama Memang butuh waktu Untuk lebih lama lagi Kalau laki-laki tuh Seperti bensin Gak pake pemanasan dulu kan Nah ini yang kadang-kadang Juga laki-laki Mesti ngerti nih Pertama Pemanasan yang efektif Kebanyakan Pemanasan yang efektif itu Orang itu baru Ya maaf ya Ya maaf ya Saya ini ada banyak Oknum laki-laki Tapi gak semua laki-laki Oke Ntar dihujat lagi gue Kalau kameramen saya Iya tuh yang Pemanasan dulu Gitu Jadi Usahakan untuk Bikin pemanasannya Jauh sebelum itu Misalnya gini Jangan nonton film porno bareng Gitu ya Saya gak setuju Karena pornografi Bisa inilah Merusak Keintiman di dalam rumah tangga Nah Tunggu Kenapa Karena gini Satu Pornografi itu Punya ekspektasi yang salah Kenyataannya kan Tidak seperti itu Gitu ya Jadi Para bintang-bintang porno ini Butuh Mereka tuh Latihan dulu loh Latihan relaksasi Untuk bisa perform Di dalam video seks mereka Jadi gak sehat Kalau kita sebelum Berhubungan nonton dulu Gak sehat Karena satu Kita kan Akan berhubungan Menjalin relasi Dengan Si pasangan kita Bukan dengan Imajinasi kita Terhadap si orang itu Dan Imajinasi Di dalam film porno Itu kenyataannya Kalau kita tiru Itu banyak yang Gak akan sesuai Sekpektasi Misalnya di sesimpel ini Mandi di Shower Iya kan Wah kalau adenannya Kan romantis banget Coba bener-bener Mandi di shower Kalau gak kelidipan-kelidipan Aduh kena air nih yang Aduh dia ribet nih Gak usah itu Di bathtub aja Gagal ngurungan Di batal Di batal aja Kalau di dalam film Keren kan Tapi kan belum Keplesetnya Belum Aduh ribet Ribet gitu Air tumpah-tumpah Akhirnya hilang Nafsunya Jadi Itu ekspektasi Sekspektasi aja Udah beda Jadi kalau orang Mau niruin Mau niruin Bintang-bintang porno Yang mereka aja Waktu aku interview Aku pernah minggu interview Bintang porno Jadi waktu aku interview Bintang porno Mereka bilangnya apa Kami ini bukan Bukan porn star Kami ini adalah Seks atlet Wah atlet Kenapa atlet Saya bilang gitu Karena untuk perform Untuk bisa Terlihat seksi Terlihat nafsu Kita latihan relaksasi Ya anus kita Ya kelamin kita Ya tenggorokan kita Jadi kalau misalnya Mereka aja Berapa lama relaksasinya Dua mingguan lah Kira-kira Untuk satu adegan Iya Astaga Lah terus Tiba-tiba Pasangan kita Ya kamu kok gak bisa Kayak gitu Kita bales lagi ntar Ya kamu kok gak bisa Lama kayak gitu Jadi kadang-kadang Pornografi itu Membuat kita jadi Studi banding gitu Jadi kayak Kok disitu warnanya pink Kenapa kamu coklat ya Nah kan Itu udah salah Gitu kan ya Gelapin lampu aja ya Berisi Oh itu-itu masalahnya ya Oke balik lagi tadi Akhirnya Sebelum pemanasan Sebelum diranjang Ada pemanasan sebelumnya Pri-nya tuh Jadi yang namanya Pemanasan itu Harus mulai dengan Kata-kata verbal dulu Jadi bagi para suami Yang ingin Istri-istrinya itu Begitu pulang Siap landasannya Katanya Ih lah kayak kapal ya Yang siap landasannya Itu pertama Mereka tuh harus Membangun mood istri dulu Kita kan gak bisa ya Kalau misalnya langsung Yuk sayang Dines malam ini juga Sakit Perih gitu Biarpun pake gel Kan tetep namanya mood Emang bisa dikasih gel Kan gak bisa gitu Jadi jauh-jauh semua itu Misalnya gini Secara jujur Apa yang kita sukai Dari istri kita Gitu misalnya Aku suka Kalau kamu pake Dasar robek-robek Easy access sayang Ya terserah Iya kan Atau saya suka Kamu pake lingerie Yang transparan Atau akses Suka kamu pake lingerie Yang ketutup Sehingga saya Makin penasaran Bukanya Terserah Tapi Gitu ya Kamu mulai flirting Itu ngaruh ke mood Itu ngaruh ke mood Itu ngaruh ke mood Sehingga ketika Akan diminta seks Kita gak berasa Cuma kayak dipake doang Suami kita Kan gitu Nah berarti Kan banyak banget Kayak bahas seks Ini kan masih Maksudnya banyak yang bilang Tabu dan lain-lain Padahal Kita ini memberikan informasi Apalagi banyak ibu-ibu Yang khususnya Karena aku juga banyak temen Yang curhat lah Tentang masalah Problema seksnya gitu Di dalam rumah tangga Akhirnya mereka banyak Yang kayak ngerasa Gue tuh kayak Kalau gue gak mau Sedangkan di agama gue Harus Harus Ngeladenin suami Gue tuh ngerasa Jadi kayak diperkosa Gue kadang ngerasa juga Kayak harus akhirnya Fake orgasm Gitu Which is Aku tuh suka rada Nge fake orgasm tuh Gimana caranya gitu Tapi mereka bisa melakukan Dan laki-lakinya Entah percaya Ataupun mungkin tau Istrinya bohong Atau gimana sih Itu mbak sebenernya Konsepnya itu gimana gitu Aduh gue suka banget Ini pertanyaan ini Jadi gini Pertama Kita mesti pahami dulu Apa itu orgasme Iya kan Orgasme itu adalah Vagina spasm Gitu ya Jadi Kalau misalnya ini vagina Vaginanya itu kayak Meremas gitu Melakukan remasan Ada yang kuat Ada yang lembut Nah pada saat Vagina itu Mengalami yang namanya Orgasm Si perempuannya itu Ngerasa kayak ada Kedutannya sedikit Ya Tau banget Paham lah ya Gitu Nah itu kan Kenikmatian dari situ Nah dari mana sih Asalnya ada tiga sebenarnya Satu putih susu Cuma Please ya Bapak-bapak sekali lagi Gitu Dan oleh pemerintah Jadi sunat itu Termasuk mutilasi Buat perempuan Perempuan gak boleh disunat Kalau laki-laki untuk kesehatan Kalau perempuan gak ada Dulu disunat gak ya Aduh semoga gak ya Gitu Jadi Ini si klitoris yang sebesar Biji Mungkin Kacang hijau ini ya Gitu Kalau dia ditutup-tutup Jadi seperti jagung Dia itu memiliki 8000 sisim syaraf Sementara kepala penis pria Hanya punya 4000 Jadi bayangkan Itu kalau dirangsang Tepat sasaran Itu bisa memberikan Surga ketujuh Bagi perempuan Nah makanya Pada zaman dahulu kala Orang-orang yang bilang Itu perempuan harus disunat Kalau gak makin nakal Nah itu adalah konsep yang salah Iya aku denger Aku denger itu Disunat Kalau gak bandel Kalau gak bandel Padahal Itu satu-satunya Diciptakan Tuhan Buat perempuan Buat kita menikmati seks doang loh Itu Karena kalau kita mau Mengharapkan G-spot G-spot itu ada di dalam Gitu ya Itu kalau terangsang Gitu ya Ketika disentuh Dia juga bisa memberikan orgasme Kenapa namanya G-spot Karena itu yang menemukan Pertama kali adalah Dr. Grafenberg Kalau yang menemukan Zoya Amirin G-spot kali Nah si Dr. Grafenberg ini Memberitahu lah Nah kadang-kadang orang bilang Tapi mah kok kayaknya G-spot saya Ngilang-ngilang Enggak Ketika belum terangsang Itu belum terisi darah Sehingga gak kerasa G-spot itu Susah sekali Untuk bisa dirangsang Kecuali Penisnya si pria ini Harus benar-benar keras Ada 4 skala Kekerasan penis Atau Erection Heartless Scale Gitu ya Ini skalanya Bener ya Bukan skala ala-ala Nah skala satu itu Adalah yang Kerasnya seperti Tahu Yang embek dong Yang embek Dia gak bisa penetrasi Iya kan Tapi ini udah membumbung lah Udah ada bentuknya Tapi gak bisa ngapa-ngapain Yang kedua Itu seperti pisang Yang udah dikupas Ya udah membentuk Tapi tetep aja Kalau begitu Kena vagina kan Langsung lemes gitu ya Nah yang ketiga Udah bisa penetrasi Karena udah sekeras hotdog Atau pisang yang belum dikupas Tapi Gak enak Dan yang paling enak itu Adalah penis yang Sekeras ketimun Kenceng gitu Kenceng Karena dia bisa Menyentuh si Vagina Nah waktu di Youtube saya nih Itu banyak sekali ya Waktu saya ngomong tentang Kekerasan penis Size itu banyak kali Wah ma Zoya Penis saya panjangnya 22 cm 30 cm Kok kayak penggarisan Kapan ngukurnya nih Orang-orang ya Diameter saya segini Gini Penis itu tidak perlu Panjang kayak gagang sapu Ya tidak perlu juga Gode banget Kayak bola apalah Yang penting lincah Yang penting lincah Bener banget Yang penting manuvernya Kalau dia gede Cuma kayak gayung Mengentong keluar masuk Keluar masuk Keluar berapa Aduh gitu kan Kita mau yang kayak Sendok teh Pas tuh Ya kan Gak kekecilan Gak kebesaran Terus ngaduknya oke Kan gitu Nah itu Dengan size yang normal itu Gitu ya Misalnya Size yang normal itu Besarnya tuh seperti apa sih Itu sebenarnya Penis ya 7 Jadi G-spot ini kan 7 sampai 10 cm Dari liang vagina Eh 5 sampai 7 cm Jadi kalau penis 10 cm Ya udahlah Oke lah Jadi itu bener-bener Kalau keras Penisnya itu bisa menyentuh Kan tujuannya buat itu Bukan buat pamer dong Bukan buat main pedang-pedangan kan Gitu Terus yang besarnya Sekitar 49 sampai 54 mm Itu mungkin sekitar 2 cm Diameternya Sampai 3 cm Itu juga cukup oke Taunya dari mana Ya kalau Pasang kondom Pas Udah Gitu Itu udah cukup Untuk memuaskan si vagina Tapi Kadang-kadang Cowok tuh kan suka soto ya Ngerasa Yaudah gue masih pake gini Gue mau koprol Pake kung fu panda Ini begitu Tanya dulu Yang punya vagina Kena apa enggak Wah kebanyakan perempuan Posisinya begini Memang Ada banyak orgasme Pada perempuan Dari woman on top Atau dari doggy style Atau dari Apa sih namanya Missionary position Tapi kan setiap perempuan beda Kalau dia belum mood Tiba-tiba langsung dipake gaya itu Iya gak nyampe juga dong Gitu Kadang-kadang Dia pikir kita tuh peramal kali ya Kita kan harus ditanya juga Kamu yang mau yang segini atau gimana gitu Jadi Sebenernya pada saat pemanasan Kalau mau efektif Perempuan itu minimal Udah mendapatkan Satu atau dua kali orgasme Dari Fingering Ya dari oral sex Dari pemanasannya itu Jadi jangan Pemanasan kayak Udah nih udah nih Udah sekiannya Udah lama banget nih yang Mau ngapain sih Ya jangan begitu juga Moodnya langsung Moodnya langsung bubar jalan Nah makanya bagi mereka-mereka Yang udah pemanasan Udah flirting-flirting sebelumnya Terus dikasih oral sex Tapi oral sexnya juga Jangan kayak Pake tangan gitu ya Terus gitu digini-giniin Kayak DJ ya Itu biasa perempuan Akan kesel tuh Iya kan Kalau misalnya Kelitorisnya tuh Di udah-udah Kayak begitu aja Perempuan tuh akan Mengalami overstimulasi Bayangkan 8000 sistem syaraf Digini-gini-giniin Kayak DJ Males banget kan Gitu Kesel iya perempuan Atau merasa cuma geli Kayak pengen pipis Itu berarti gak enak Gitu Tapi harus misalnya Pelan-pelan Misalnya apa Ada jilat mungkin Atau disentuh Gitu ya Dengan kelaminnya Dan sebagainya Nah kayak gitu Yang sebenarnya Bisa memuaskan si perempuannya Tapi sekali lagi Tanya sama perempuannya Kalau dia bilang gak enak Mau kata saya enak Mau kata Bunda Shanti enak Eh jangan Titik Karena beda Orang-orang Gitu Tapi di 4 tipe tadi Yang si pisang Si tahu lah Si macem-macem itu Itu Kenapa Tiap laki-laki berbeda gitu Bukannya kalau emang Laki-laki kalau mau Begituan pasti keras Ada yang Tipe yang 3 di bawah tadi Ada Gitu Ada macem-macem Ada misalnya masalah Disfungsi ereksinya Karena memang Hormon ya Kalau hormon itu Musi ke seksolog Yang latar belakangnya Andrologi gitu ya Tapi Ada masalah tuh berarti ya Ada masalah gitu Dengan hormonnya Tapi kalau misalnya dari Wah saya gak bisa tuh Ereksinya keras Kayak ketimun tuh Mas Zoya Saya tuh ereksinya Level 1 sama 2 Terus tuh si tahu lah Si pisang lah Gitu ya misalnya Kasian perempuannya Terus dateng Kasian perempuannya Cranky dong Udah kepenet Udah nafsu Atau gak kadang-kadang Baru penetrasi Udah lemes Berasa kayak ngotor-ngotorin Vagina saya doang Itu kan kesel gitu Si perempuannya Nah begitu pas udah Melakukan itu Saya bilang Udah dari antrolog Udah Hormonnya aman Testosteronnya Testosteronnya aman Berarti kan Kalau udah sampai Keseksiolog klinis Kayak saya Artinya Kebanyakan laki-laki nih Bunda Dia tuh suka memberikan Job desk Terlalu berat Ema penisnya Maksudnya Job desk terlalu berat Ema penisnya gini Jadi si laki-laki Usianya 40 Usianya 50 Pengen penisnya jago Kayak masih umur 20 Ya gak bisa dong Terus akhirnya penisnya Stress Dia gak bisa ereksi Bukan yang makin tua Atau makin Makin Pengen terus Gitu Itu mitosnya yang salah Kalau kepengennya sih Kepengen Tapi kadang-kadang Keinginan sama kemampuan Itu gak kompak Kalau dia misalnya Umurnya dia 40 Ya udah Ereksinya Sabarlah Seperti mereka Usia 40 Atau usia 50 Jangan Waktu 30-an Mbak Zoya Saya langkap Begitu Pengen langsung Greng gitu Ya Bapak umur berapa Sekarang Gitu kan Kadang-kadang Gak realistis juga Itu job desknya Begini Pokoknya ya Kalau penis yang bijaksana Gitu kan ya Kamu haruslah Terus gagal Gagal begini Stress penisnya Akhirnya malah Gak bisa perform sama sekali Ya tapi ini bagus banget Maksudnya Banyak ibu-ibu di rumah Mungkin yang Kadang kita Kenapa sih suami kita Maaf ya Maaf-maaf bisa Pergi ke orang lain Gitu Mungkin orang lain ini Lebih Meladeni Lebih 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 seperti yang dia inginkan Sedangkan banyak ibu-ibu yang di rumah Yang mau bahas seks aja Sama suami takut Ya tiba-tiba cuma Buka baju Udah-berk Ayah udah Gitu Jadi suaminya kemana-mana Nah mungkin dengan adanya kayak gini kan Pengetahuan juga Buat ibu-ibu di rumah Yang Yang lempeng gitu loh Bukan cuma ibu-ibu doang Yang paling besar kesalahan disini Adalah bapak-bapaknya Jadi gini Egois juga Egois Jadi gini Kalau punya masalah Dia diskusiin sama istrinya Pergi konseling dong Ke seksolo bareng-bareng Tapi kan sekarang gak semua orang Berani dan Enak untuk Membicarakan hal yang menurut mereka Masih tabu ini loh Mereka gak mau dateng Konseling Padahal konseling kan private dan confidential Jamnya juga dijauh-jauhin Gak akan ketemu sama klien yang lain Gak akan papasan Kalau public figure gak mungkin lah Anggep lu orang biasa gitu Ya kan Orang biasa juga kan tetep kita bedain gitu ya Nah terus yang paling penting juga disini gini Kebanyakan laki-laki nih ya bunda ya Begitu mereka itu misalnya Ngalami disfungsi ereksi Wah gitu Udah kepengen banget Gak bisa ereksi juga Kesalahan pertama pasangan Ini kesalahan dua-duanya ya Saya bahas dulu Kesalahan mereka adalah Ngebahas langsung Di ranjang saat itu juga Kenapa yang penisnya begini Oh mungkin kamu stress kali Oh mungkin gini Tambah lemes loh penisnya Jadi pembicaraannya Bukan pembicaraan yang menuju ke enak Tapi malah Masalahnya gitu ya Misalnya lagi Enak-enak hubungan Toto flasid Apa sih Lemes Gitu ya Aduh kenapa nih Kamu lagi stress kali yang Kamu ini kali yang Atau kita coba gini Aduh pertama perempuan Please Jangan ribet-ribet cari solusi Udah ada ahlinya Iya kan Kamu bisa tanya Oke aduh Kamu tiba-tiba lemes Oke Aku bisa bantu apa Itu paling penting perempuan Nanya itu Jangan langsung kasih solusi Laki-laki itu berasa Kayak dikebiri tau gak Kalau dikasih solusi mulu Merempuan Ya kamu gini aja Kamu gitu aja Kita sih liatnya mau bantu Kesel gitu Dan laki-laki itu harus merasa Dia memiliki kemampuan Untuk membuat solusi Gitu ya Kalau misalnya dia ngerasa Gila pemis gue aja Gue gak bisa cari solusi Mesti disusul rumah istri Gue apa sih gunanya gue jadi laki Gitu Nah Para laki-laki Sering kali ini ya Maaf ya Apa laki-laki ya Saya pada buka rahasia ya Jadi Banyak laki-laki Yang begitu dia mengalami Disfungsi ereksi Bunda Dia ngapain Dia ngetes Jadi waktu dia selingkuh Sebenernya karena dia gini Kok gue gak bisa ereksi Ngelet bini gue Gue udah nafsu nih Udah kepengen Udah pusing banget nih Tapi gue gak bisa ereksi Dia mencobanya apa Sama perempuan lain dulu Jahatnya begitu Oke Nanti Begitu sama perempuan lain Kok bisa Nah itu kan yang disebut Coba lagi-lagi Sebagai impotensia parsial Impotensi cuma sama istrinya Tapi gak sama perempuan lain Duh amit-amit Iya kan Tapi banyak banget yang begitu Atau enggak Kalau mereka ngasih liku Mereka kemana Langsung ke A.C.A.N. Pingger jalan Di obat kuat Kama erot Masih ada gak sih Dia langsung cari yang kayak gitu-gitu Kenapa gak counseling Kenapa gak cari tau Sekarang online aja bisa Iya kan Gitu Youtube Apa segala macem Kan udah banyak edukasi Seksolog-seksolog seperti saya Gitu ya Nah Gak cari taunya begitu Akhirnya Yang sedih gitu ya Yang selingkuh itu Akhirnya pulang-pulang ngapain Yang salah dia Dia gak bisa terangsang sama istrinya Karena dia tidak pernah mau Perlahan membina berdua Maunya cari jalan cepat Dia gini Nyalahin istrinya Kamu sih kurang seksi yang Kamu kurang ini Kamu kurang itu Si perempuannya bingung Lah Gue udah napsu Gue udah kepengen Gue udah pake lingerie Gue udah wangi Kalo perlu sampe ada yang aduh Kesian pake di ratus-ratus Itu segala macem Biar wangi Ketanya vaginanya Gitu ya Udah segala cara Lu gak bisa ini juga Sampe ada yang saking sedihnya Mereka operasi lah payudara Mereka operasi lah Vaginanya dibikin bentuknya Tertulis Sedot lemak sana-sini Terus masih gak disayang juga Kan nyebelin ya Jadi ketika misalnya Ada perselingkuhan Saya sedih tuh Yang sering disalahin Si perempuannya Si istrinya Lu sih kurang cakep Lu kurang ini Begitu selingkuhannya jelek Pada marah-marah deh Karena Terutama ya Seorang Gak laki gak perempuan sih sebenernya Tapi kalo seorang itu berselingkuh Karena dia Merasa bisa menjadi Versi dirinya yang berbeda Dengan istrinya Kalo sama istrinya Dia berasa kayak tanggung jawab Jadi orang yang bertanggung jawab Gak bisa bersenang-senang Gak bisa hore-hore Gak bisa bandel Gak bisa nyoba ini itu Kayaknya dia harus jadi orang baik Suami gitu ya Suami gitu Kalo ini kan Aku bisa nakal nih Kayak anak muda Gini-gini gitu Padahal kesalahannya Lu sharing dong Mbak Zoya Udah pernah nyoba belum Apa sih gak bisa Zoya Mbak Zoya gak bisa deh Oke Udah pernah nyoba belum pak Enggak deh Kayak modelnya begini Pak Kalo cinta mah cari cara Bukan cari alasan pak Gitu Ada temen laki aku Dia punya istri Udah menurut aku terlalu sempurna Selain wajah Badannya juga Speknya bidadari ya Speknya bidadari Bener Punya selingkuhan Yang kata Istrinya tuh kalo ngata-ngata Yang gila ya Selingkuh sama yang model Begini 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 Terus aku tanya sama temen aku Kenapa Eh bindi gue cuma diem doang Berasa paling cantik Ya diem aja Dia merasa Gue akan nafsu terus Dengan dia diem Sedangkan yang Selingkuhannya Ibaratnya kayak helikopter Gimana cara untuk 360 derajat Nah gitu Yang kayak gini-gini kan juga Banyak orang yang mungkin Kurang paham gitu Kadang-kadang dia ngerasa Dengan gue cantik Badan gue bagus Udah lah ya Apalagi sih kurangnya Kita gak mengecam perempuannya Disini ya Jadi ini bener-bener Buka-bukaan Supaya kita belajar Betul supaya kita belajar Yang laki gak perempuan ya Bahwa bukan hanya cantik Bukan hanya kita seksi Tapi kadang-kadang Semuanya terus dikomunikasikan Bagaimanapun juga Laki-laki itu Ingin merasa diinginkan dong Iya Perempuan juga begitu Betul Ya bagus lah Badan cantik Spek lo beda dari gitu Iya Tapi gini Lo juga bisa menunjukkan Rasa cinta gak Kepada pasangan lo Dengan misalnya Paling simpel aja Yang aku mau dong Diginiin Aku suka banget ya Waktu kamu giniin aku Pernah gak ngomong gitu Sama pasangan Ini baiklah ketua perempuan ya Keterbukaan sama ini kan Jadi bikin kita tuh Jadi deket Ini memang agak malu ya Tapi gini Cinta itu kan Membuat kita tuh Merasa ringkih Rapuh Tapi juga aman Pada saat yang bersamaan kan Iya Jadi Penting untuk bilang Aku tuh punya fantasi begini Ih Jadi jangan dicelak nih Kalau ada yang berbagi fantasi Ih kamu liar ya Kamu nakal Gini deh Boleh lah Noti-noti dikit Tapi jangan selati Artinya Kita berbagi aja Fantasi seksual Tapi entah kita bilang Yang kamu pengen Jalanin yang mana nih Fantasi kan bisa liar Bisa kemana-mana Ini memang nyunggu manusia Kalau dia gak bisa sharing sama kita Sebagai pasangan Sebagai istri Atau sebagai suaminya Dia sharing sama yang lain Kelar Iya Ijinkan dia untuk menjadi Berbagai macam versi dirinya Terhadap kita Kita juga Chill Dengerin aja Terus gimana mbak Dengan orang yang Seumur hidupnya dia Berumah tangga puluhan tahun Dia gak pernah Ngerasain yang namanya Orgasme Jadi hidup dia Hanya Ya Mengadilin suami aja gitu Itu gimana tuh Aduh Itu sih Cepat migren ya Pusing ya Tapi sekarang juga banyak yang begitu kan Masih banyak yang merasa Enggan-enggan gitu Ini masih mending mau curhat Dari zaman dulu kan ditahan sendiri Lebih parah lagi Ya kan kalau sekarang kayak Emang kayak gimana sih Sean rasanya Orgasme Bingung deh gitu Kayak masih bingung gitu Yang penting kalau gue Yaudah suami gue keluar Yaudah gue seneng gitu Kan ada gitu juga Buat semua perempuan Aku kasih alasan ya gitu Kenapa kamu harus menikmati seks Kenapa setiap perempuan itu Juga wajib untuk bisa Merasakan Oh gini ya rasanya orgasme Oh gini rasanya dipuaskan Oh gini ya rasanya Karena gini Laki-laki juga males Kalau gini Jangan kita ngebanding-bandingin Sama bintang porno Wah saya mau koprol Saya mau begini Saya mau helikopter 360 Jangan lah Kayak sama sutra Kita kelar Apa yang tidak dimiliki Bintang film porno Prositut Selingkuhan Rasaan Rasa sama pengalaman Kita menang pengalaman Kita menang pengalaman kan Kita kenal dia Nah informasi yang kita miliki Tentang pasangan kita Itu kita gunakan Untuk yang aku pengen happy Bareng sama kamu Kita adventure yuk Kita nyoba satu yang baru Coba posisi ini Tapi jangan sampai keceklik ya yang gitu Mungkin posisinya gak berhasil Tapi kan kita udah punya rahasia Sama-sama Kan dia jadi males Udah seru gitu ya Udah seru gitu Jadi kadang-kadang gak usah Oh adventure Pengen coba begini Pengen gaya hubungan seks yang begini Aduh jangan pegelah gitu Tapi Berbagi fantasi Cekikikan bareng Ya tuh coba yang gini-gini Yang sederhana Sederhana aja Tapi berkesan Kalau misalnya Tambahan dengan seks toys gitu Kayak Misalnya kita sama suami Kayak yuk kita beli Ini yuk Buat sebagai Apa ya Variasi Variasi gitu Itu gimana mbak Nah aku sih setuju sama Aduh lupa gue bawa seks toys Gemas Gak dibawa Harusnya dibawa ya Jadi seks toys itu Bener-bener kan Kalau ada orang yang bilang Aduh seks toysnya gak enak Biasanya itu salah pilih Seks toys itu harus dimulai Dari yang slow dulu Yang merangsang klitoris dulu Soalnya maaf aku potong Soalnya ada temen aku Yang jadinya ketagihan Atau seks toys Daripada lakinya Nah gitu kan Jadi gini Seks toys ini adalah Alat untuk masturbasi Betul Ini juga adalah alat Untuk ngebantu Bikin seru-seruan lah Buat pemanasan Ya kan Kadang-kadang lagi pegel Tapi pengen seks Tapi butuh pemanasan Itu bisa Buat laki buat perempuan Kan ada seks toys Buat laki juga gitu ya Itu buat pemanasan Nah gini Kita itu menjalin relasi Sama suami kita Sama pasangan kita Ya sama istri kita Bukan sama seks toys Tujuan seks kan ada tiga Satu itu adalah reproduksi Bikin anak Kedua rekreasi Untuk enak-enak bareng Ketiga itu relasi Ya Dan jangan lupa ya Yang bisa bikin anak lo Tentu bisa bikin enak lo Ya Jadi ada yang suka gini Ah Mbak Zoya gak liat Anak saya udah berapa Ya Anak lo mungkin tiga Usia pernikahan Ya 15 tahun 20 tahun Jangan-jangan 20 tahun Cuma tiga kali hubungan seksnya Cepat bikin anak lo Ada teman saya begitu ya Ya Pegel kan Kalau kayak gitu Jadi Sebenernya kembali lagi Oke Saya kan mau menjalin relasi Sama seks toys Itu adalah Untuk pemetaan seksualitas kita Jadi Seks toys itu Adalah me time Jangan Karena desperate Aduh gue lagi gak ada nih laki gue Gue lagi single menjanda Atau laki gue lagi jauh Jadi gue mau pake ini Jangan lah Harus dipake bareng Harus dipake bareng Sama kedua Kalau mau dipake sendiri Pastikan Kamu berfantasi tentang dia Tapi kalau misalnya gini Gue beli seks toys kenapa? Karena laki gue kurang Ngasih gue Itu bukan solusi dong Tapi kalau gini Aku mau beli seks toys Kayak tadi alasannya bun Jadi aku mau beli seks toys kenapa? Gue beli seneng-seneng bareng Gue pengen variasi Itu sukses tuh Hmm Nyarinya berdua Ketawa-tawa berdua Cekikikan Kok ini bisa uget-uget sih? Kok ini begini? Kok ini nyedot? Kok ini begini? Kan lucu Nyari aja Kita udah kebangun relasi Jadi misalnya Yang kalau pemanasan Kalau kamu lagi pegel Ngasih oral seks Kasih ini aja seks toysnya Gitu Atau yang Aku lagi pegel nih Yang ngasih oral ke kamu Boleh gak aku pake ini aja Kayak center nih Ini buat Ngasih oral ke kamu Atau ngasih Apa handjob ke kamu Dan sebagainya Itu malah lebih oke Dan pada saat kita lagi sendiri Bermasturbasi itu karena Oke gue mau meet time Gue mau fokus dulu Sama vagina gue Gue mau fokus dulu Sama penis gue Gitu ya Dan gak boleh Sambil nonton porno Bermasturbasi lah Dengan sehat Bermasturbasi Karena oke Ternyata aku tuh Suka rangsangan Yang pelan Atau jadi cepet Atau aku suka rangsangan Yang Gini Ya gak bisa lah Penis dibanding-banding Rugi Kita harus bisa Menikmati seks toys Dan menikmati pasangan kita dong Dua-duanya Tapi kalau ada yang Sampai bener-bener Ketagihan sama seks toys doang Ya berarti Mesti dibuka Apa komunikasinya? Pernah gak pasangannya nanya Yang aku tuh Kamu tuh pengen diapain sih Yang bisa kamu bikin seksi Atau Kalau gak kasih tau Begitu kita lagi meet time Kita pemataan nih Oh gue tuh ternyata Sukanya dijilat Diputar Dicelupin Gitu misalnya ya Gitu Nah itu kasih tau Ke pasangan kita Kan Kalau misalnya Konteksnya heteroseksual Si pasangan kita kan Gak punya vagina ya Terus si Perempuannya gak punya penis Jadi kasih tau dong Yang punya tuh ngasih tau Aku pengen digini pelan-pelan dulu Yang baru cepet Oh kalau ini aku pengen Kayak Bon yang Kalau ini aku pengen yang Alus-alus dulu gitu Itu kita kasih tau Mungkin awalnya kayak tukang parkir ya Bon Kayak Ya kiri dikit yang Kanan dikit Oh ya disitu terus ya Yang awasnya jangan pindah-pindah ya Gitu Tapi Akhirnya kan sukses Jadi Paket toysnya ya oke Karena paket toysnya untuk Oh begini Karena kalau pakai toys Kita kan fokus banget Cuma sama vagina kita Tapi saat bercinta Kita kan Banyak jobnya tuh Kita mesti Ngeliatin Kita ngeliatin Bentukannya dia Kita mencium Bau keringatnya dia Kita misalnya Ciuman gitu ya Kita ngecap gitu Kita mendengar Apa suaranya dia Kita ngerasain Sentuhannya dia Dan sebagainya Itu memang banyak kerjaannya Makanya Kalau orang-orang yang Lebih tertarik seperti itu Berarti Hubungan seksnya Mungkin banyak kan gak enak Dari tadi yang aku bicara Kita Alhamdulillah Kalau kita punya suami Yang sefrekuensi kan Ngobrol apa aja Dikomunikasi Yang bayangin Kalau yang gak bisa Ngobrolin hal ini Ya akhirnya Keinginan suami tertahan Istri pun sebenarnya Pengen ngomong Tapi takut dianggap Kok kamu liar banget Atau kayak gitu-gitu Jadi apa-apa tuh Memang harus komunikasi Seks tuh penting kan Soalnya Seks itu penting Meskipun bukan segalanya Jadi gak bisa Seks ini adalah madu Bukan lem perekat Perekat hubungan Wah hubungan kita udah retak Ayo kita seks banyak-banyak Yang gak bisa juga Ini madunya gitu Pernikahan Jadi gini Ketika kamu lagi Gak kepengen berhubungan Seks Ya bilang aja Mbak-masangnya Aku lagi gak mood nih Gak tau kenapa Dosa Tunggu Nanti kalau aku lagi mood Aku duluan Yang akan Approach kamu Jadi Dinegoin begitu Kadang-kadang laki juga lupa Gitu ya Perempuan Kan katanya Banyak ini ancem ya Kamu dilaknat malekat Kalau besok menolak Suamimu gitu ya Ntar ada balesannya lagi Kamu juga dilaknat malekat Kalau gak mencumbu aku dulu Nah lo Jadi bales-balesan gitu kan Akhirnya Kita dapet apa Kita kesel Udah pake ayat-ayat juga Gak bisa dapet Jangan begitu dong Bujukin Ya ayang Aku lagi kepengen banget Sorry ya Gini kita pelukan aja dulu deh Gitu ya Usap-usap Mungkin ya itu jadi kentang Yang satu Tapi yang satu bisa jadi karena Ih Ya ampun Bih banget sih Dia ngertiin gue banget Yaudah deh yuk Kita hubungan seks Tapi Aku mungkin gak orgasme ya Aku cuma enak dikit gitu aja Gak apa-apa ya Jadi gak usah faking Yang penting kamu gitu ya Nah iya Aku nego dikit-dikit Bener bener Kalau aku lebih baik jujur Karena kan Mau faking tuh aku suka bingung Pusing loh Dan aku gak mau ada hubungan yang Udah membohong Kayak bohong kayak gitu Tuh gak mau Jadi lebih baik untuk Yaudah Kamu aja gak apa-apa Yang penting ini gitu Itu lebih baik kan Lebih baik jujur kan Jadi dia juga gak ngerasa kayak Dibohongin gitu ya Iya Pasti kan gini Memang kebanyakan laki-laki Ngeliatnya mukanya perempuannya Kan Kalau dia udah ah Wah gitu Tambah lah tuh Iya padahal sih sebenernya Kalau mau konsentrasi Yang bener-bener kerasa orgasmenya Itu kan justru di penisnya si laki-laki Karena kan pas lagi kedutan Dia ngerasa sebenernya Coba bayangin Kalau dia gak kedutan Gak kerasa Di bawah Tapi dia Ahu-ahu di atas Harusnya jangan Jangan gagal fokus Sama si drama itu Iya Berarti kasihan ya Kalau laki-laki kan Kalau ketahuan keluar apa enggak Bisa ketahuan Kalau perempuan enggak ya Ada sih laki-laki Faking orgasm Tapi susah banget Karena kan Cuk bilang gini Gak ya aku udah keluar tadi Tapi dikit banget Suka alesan gitu Padahal gak keluar sama sekali Itu ribet banget sebenernya Saking gak enak sama istrinya ya Sama kayak perempuan ya Baik tadi ada pertanyaan Titipan dari kreatif aku Dia bilang gini Kok bisa sih orang bilangnya Dalam berhubungan Keluarnya di luar Tapi kenapa masih tetap Banyak yang hamil Nah gini Kadang kan kita Kalau misalnya udah berumat agak Enggak mau KB Udah keluar di luar aja Gitu kan Kamu keluar di luar gitu Tapi kok Hamil ya gitu Nah gini Sebenernya Ketika lagi excited Laki-laki itu bisa mengalami Yang namanya perikam Dia enggak 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 Setetes Padahal cuma butuh Satu sperma loh Untuk bisa menjadi kehamilan Sementara Ya Ketika satu tetes itu Minimal ada 10 ribu sperma Iya Dan kita gak bisa kontrol Bener-bener dia Tess gitu Keluarnya kelar Atau Ini yang Yang serem banget ya Gitu ya Jadi saya juga mungkin disini Mumpung Followernya bunda Banyak banget gitu ya Dibanding follower gue Yang harus tau-tau ini 18 plus kok Dan menurut aku ini Apa ya Sesuatu yang penting Untuk di-share Karena ya itu Banyak banget sekarang kan Yang selalu menjadikan alasan Adalah ya istrinya Udah gak bisa gini Atau ah suaminya Udah gak bisa begini Gitu Jadi Omborolan seperti ini Menurut aku akan bagus Untuk orang-orang Yang sudah berumah tangga Untuk lebih Mengenal jauh Mengenal lebih dalam lagi Tentang Seksual Seksologi gitu Iya Jadi seksualitasnya Kayak gitu Jadi kalau misalnya Dia udah Apa Kita lagi ngomong Dia berhubungan seks Terus dia Merasa gak napsu Ya Nego Sekali lagi nego Jangan Jangan tiba-tiba Apa sih namanya Maksa gitu Untuk berhubungan seks Terus nanti Akhirnya Kalau ditanya Kenapa sih Kok istrinya jadi Kayak gelepar-gelepar gitu Doang sih Atau kayak gedebong pisang Ya lu maksa Dia kan berasa terpaksa Jadi gimana dia mau Nikmatin Kalau dia kayak gitu Iya Betul 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 Ada lagi tadi satu Mbak Apa Fir Katanya Sperma itu Kalau Kalau ketamuka Atau kalau ditelen Katanya bisa bikin Awet muda ini Dari mana Itu katanya Tapi bener gak sih Banyak banget mitosnya Kenapa Kayak begitu Karena gini Pertama Sperma itu kan Memang mengandung Banyak sekali protein Dan zat-zat Yang sehat lah ya Banyak protein Bagus Tapi Protein yang dikeluarkan Itu di dalam Sperma itu Kita gak bisa minum Kayak Duh gak beli nyebut produk ya Pokoknya kayak vitamin E Gitu ya Jadi protein yang ada disitu Ketika kita nelen sperma Atau masukin sperma Di muka Ya Itu tidak membuat Protein yang ada disitu Itu dirubah oleh enzim Itu gak bisa Jadi kayak masker gitu Atau gak kayak masker Kenapa dibilang awet muda Soalnya ketika dipakai di muka Kan dia kan lengket Terus dia mengeraskan Jadi seolah-olah Kayak abis facelift Banyak kok masker yang kayak gitu Itu bener-bener Gak ngaruh Apalagi gini ya Bagi mereka-mereka Yang kita Misalnya ya Di kortex Apa Di luar ini Hubungan suami istri gitu ya Menelan sperma Itu bisa berbahaya Kita tau dari mana Masa iya Kalau kita mau berhubungan seks gitu ya Udah sama-sama orang dewasa nih ya Saya ngomongnya ya Mau dewasa berhubungan seks Mau pacar sendiri Tetapnya kita gak tau Emangnya kita mesti nanya dulu Yang kamu kalau misalnya Abis pipis Kamu kalau misalnya abis ini Kamu pake kondom gak Kita kan gak mungkin tau Iya kan Dia jorok apa enggaknya Sperma jadi telan Dia abis kemana Masih apa-apa Kita gak tau loh Katanya makin cinta cowok Kalau ngeliat istri ya begitu kan Nah itu juga kan adalah Sebenernya Cara untuk membuat Mereka itu mau nelen gitu Padahal Itu bisa berbahaya loh Kecuali mereka Ayo kita ke puskesmas Yuk ngetes bareng Eh by the way udah bisa ke puskesmas ya Sekarang kalau mau tes VCT ya Untuk tau bahwa kita itu Apa HIV apa enggak Terus bisa tes darah gratis Di puskesmas juga Penting banget tuh ya Mbak ya HIV ya Inklusif di seluruh Indonesia Bisa dateng bilang ini Saya mau tes VCT gitu ya Saya mau tes Saya mau tau Saya HIV apa enggak Terus saya ini sehat apa enggak Kalau buat saya itu tanda cinta Lo mau pacaran yang sehat Ya Lo pengen tes drive dulu Ya Ini di luar agama Apa segala macem ya Kalau lo percaya bahwa Gue gak mau beli kucing dalam karung Minimal gue mau tau Secara seksual Compatible Ya kalau secara agama dosa Gue tanggung deh Terserah Tapi Kalau mau kayak gitu Kesetia Cinta itu diberikan dengan gratis Tapi kesetiaan harus dibuktikan Lo pergilah berdua Ke puskesmas Tes kesehatan seksual Itu bukti cinta Bahwa Lo emang gak macem-macem Yang lain Lo gak penyakitan Ilmu yang begini tuh Susah banget mbak Diterapkan untuk anak-anak sekarang sih Soalnya kalau gak mainin Aduh tanda cinta nih Kayak begini Sekarang tanda cinta Kalau kamu cinta Aku tuh Kamu tuh spesial Gak bagi sama siapa-siapa Foto dong Pada darah kamu Foto dong gini kamu Kan banyak tuh begitu Bener Bener Kita tahu dari mana Disetia Makanya sekarang banyak banget Orang yang kena HIV Tapi gak ketahuan Kena HIV Karena mereka gak pernah ngetes Akhirnya larinya Bilangnya paru-paru Penyakitnya Meninggal dalam keadaan paru-paru Padahal ternyata Padahal HIV Udah sampai AIDS berarti Itu kalau meninggal Kalau HIV positif bisa kok AIDS maksudnya Kan dari HIV itu ke AIDS Mungkin mbak terakhir Apa sih yang belum disampaikan lagi Dan yang mungkin penting Untuk orang Orang masyarakat tuh tahu gitu Paham tentang hal Yang harus mbak sampaikan ini Apalagi Ya kalau misalnya Seksualitas sehat sih Antara pasangan ya gitu Bener-bener Jangan pernah menganggap Pasangan kita itu peramal Gitu ya Kasih tahu apa yang kita mau Tapi kita juga Mesti kenal tubuh kita Ini ya Karena budaya patriarki Ini juga merugikan laki-laki Sebenarnya Jadi Banyak perempuan yang gini Mbak Zoya Ah lakiku gak bisa Muasin aku Kenapa Iya dia pokoknya Gak bisa bikin aku orgasme Oke Aku tanya dulu ya Mbak Bagian tubuh mbak Yang paling Mbak suka dirangsang Dan dirangsangnya seperti apa Itu yang mana aja Hah gak tahu Ya kayak gitu tadi Udah berasa cantik banget Udah berasa keren Yaudah Lu harus muasin gue dong Gak bisa Kepuasan itu timbal balik Dua-duanya mesti saling berbicara Jadi Cobalah Hal-hal baru Dalam hubungan seks Selama Gak menyakiti Gak mengancam nyawa Iya kan Gak bikin galau Karena melanggar agama Atau apapun itu Coba aja Jadi keadaan yang Saya gak mau nyoba mbak Abis kayaknya aneh Nyakitin gak? Enggak Ngelanggar agama gak? Enggak Enggak sih gitu Terus kenapa gak mau nyoba? Aneh aja Butuh waktu Diskusiin Sharing fantasy seksual Jangan nonton pornografi Ya karena itu bisa membuat kamu Mempertanyakan kenormalan seksualitas Jadi studi banding Gitu Cobalah Yang organik Kepasangan misalnya Berbagi fantasi seksual Yang kita Roleplay yuk Kamu mau pake baju Sailor Moon Gitu ya Atau aku pake baju apa Gitu ya Atau kita Jadi main dokter-dokteran Berdua gitu Itu kan lebih lucu Lebih organik Kita bisa ketau-tau bareng Aneh-aneh bareng Iya Aneh-aneh banget Bucu juga Pernah kuperagakan Dan jadinya aneh banget Bukan 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 gak sih Kalo seorang istri Yang curiga Dengan suaminya Mungkin Kayaknya zombie gue Jarang beginian Begituan sama gue Kayak dia jajan deh Dimana-mana Wajib gak sih Seorang istri bilang Coba kamu cek Cek deh Kesehatan kamu Kan takut juga ya Pulang ke rumah Istrinya baik-baik Ternyata dia bawa penyakit Oh my god Itu banyak sekali Itu aku stress Aku paling stress Kayak gini Istrinya dateng ke dokter Ya kan Karena aku ada di Sexual health center Gitu ya Dimana kan pasti ada dokter kulit kelamin Ada opjin Gitu ya Ada urolo Androlo Maling sering dipanggil Lama apa Kulit kelamin Mbak Zoya saya kirimnya Nih istrinya ke atas Gitu Jadi dia detect Kok dia Aduh kutil kelamin Wah gitu kan ya Terus istrinya gini Ibu hubungan seks sama siapa aja bu Punya pacar gak Ini segala Enggak Saya cuma sama suami saya Oh gini-gini Oke Udah berapa lama menikah Sekian lama Gini-gini Sekian lama itu Iya bu Wah 10 tahun nikah Gak sama siapa-siapa Ya pasti suaminya dong Suaminya itu Enggak lah Mungkin kamu lagi capek aja yang Ih itu nyebelin banget Gak mau counseling Enggak lah Mbak Zoya Saya tuh tau diri lah Saya tuh bersih Gini ya Ini mitos juga nih Ada orang yang gini Mau berhubungan seks sama Pekerja seks Sama prostitusi Dia ngapain Dia minum antibiotik dulu Gini Buat yang Antibiotik itu diminum Kalau sudah ada infeksinya Bagi mereka-mereka yang ngerasa bersih Minum antibiotik dulu Baru hubungan seks Nanti begitu sakit Minum antibiotik Malah jadi imun Kebal Bisa lagi jadi kebal Jadi jangan Sebarangan kayak gitu Jadi buat Kalau misalnya mau Minta gitu ya Gini aja Yang Kita periksa bareng Yuk Gue Ini aja Kenapa kok kamu tiba-tiba Ya aku pengen sehat aja Aku pengen Kita ini berdua Karena kalau ngeru kan Dia merasa di pojokan Nanti difensi Kita bareng-bareng yuk cek Itu bareng-bareng yuk cek Kok kamu tuman begitu Aku pengen aja gitu Kan aku pengen lebih sehat Aku pengen tau Tau doang perempuan kan kadang-kadang bisa kena Apa kanker rahim Apa-apa lah gitu Jadi aku pengen pastiin Kita ceknya berdua yuk Cek VCT gitu Kita tau Jadi kita gak high faith Dan itu di buskesmas sudah ada Iya di buskesmas sudah ada Gratis pula Mbak aku udah ditegor sama Oh iya maaf kan Udah 50 menit katanya Oh my god gak berasal Ini podcast terseru loh Membahasanya soalnya loh Ini belum bawa pesextoys ya Mbak Nah tadi harusnya dibawa Jadi orang bisa tau Ada lagi yang bisa Membuat kita Begat disini Aku bawa punya aku Mbak Bawa punya Mbak Mbak soalnya thank you so much Sudah datang hari ini Dan mungkin Banyak ilmu yang Ya mungkin Apa ya Banyak orang yang menganggap ini tabu Tapi balik lagi Ini kita bahas tuh bener-bener Banyak bisa menguntungkan Buat para pas sutri Pas sutri di luar sana Kok mudah-mudahan bisa banyak Manfaat dan ilmu dari Percakapan kita hari ini Iya Nanti kalau ada yang mau bertanya Tinggal di calling lagi aja ya bunya Atau Mbak soalnya mungkin ada Apa kalau misalnya orang Pengen counseling tadi Oh iya Bagi yang pengen counseling Itu silahkan untuk menghubungi saya Di hak klinik gitu ya Atau hak klinik itu ada di Kebayoran Atau di Kamirawat Kamirawat itu ada di Jalan Benda Di Kemang Atau di Dermalounge Itu ada di Gunawarman gitu Jadi bisa ke Instagram gitu Disana langsung booking Untuk counseling Buat pasangan Atau buat individual Nah suami saya pasien pertama Nanti saya suka Karena mintanya setiap hari Gak wajar Untung masih bisa ditolak-tolak Dikit ya kan Kayaknya istri yang hapsuin Hapsuin Gak bisa Gak bercanda Oke pas Terima kasih Oke guys Seru banget Percakapan kita hari ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe Bye bye Jangan lupa like, comment, dan subscribe